Pengumuman, pengumuman, sayembara, sayembara untuk dokter Richard Lee, dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Saya, pengacara para dukun, menyayembarakan. Saya kasih hadiah 1 miliar untuk dokter Richard Lee apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yosin Yon. Nah, Yosin Yon ya. Persis. Persis, harus persis seperti Yosin Yon. Operasi nggak ya? Ya, tapi dengan catatan dokter Richard Lee yang mengerjakannya sendiri, tidak boleh dibantu ya. Ya, betul. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi, jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat. Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Ya. Dari saya, pengacara para dukun, menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Kalau kurang 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang... Halo, sobat fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebitas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Uyo memakin jadi bulan-bulanan netizen karena makin ngawur sejak bertemu warah dukun. Pengacara Firdaus yang dikenal dengan pengacara koboy ini ternyata makin stres karena campur dukun, guys. Ya, hal ini dikomentari oleh Harry Pras. Harry Pras adalah salah seorang pesilat nasional yang cukup punya nama. Dia pun ngetawain Firdaus. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tinggal. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu. Saya yang bayar. Ya, kalau kurang dua miliar lagi, saya kasih lagi tiga miliar. Senyuman Gus Irfan, mantap. Kita lihat senyuman Gus Irfan di sini ya. Sangat ceria, sangat terpancar di wajahnya. Apa namanya itu? Kesenangan, kayak gitu. Seolah kebanggaan karena ingin dirubah wajahnya. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ya, kita sama-sama menantang. Mau operasi? Mau operasi? Mau operasi katanya. Sama-sama operasi. Jadi Gus Irfan mau dioperasi mukanya. Sedangkan pasiennya, siapa namanya Dr. Richard? Dioperasi juga. Namun dari segi dunia mistis, kayak gitu. Ya, semakin lucu kan? Sekarang kita tengah dihadapkan kepada situasi dunia pendukunan yang memberikan pertunjukan komedi. Ya, memberikan pertunjukan komedi di tengah-tengah kita. Tapi dengan catatan, Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Yang bisa dibantu, ya. Ya, betul. Betul. Gue, semangat sekali Gus Irfan. Gus Irfan sangat-sangat bergairah di sini nih. Untuk menunjukkan apa namanya itu keinginannya untuk operasi plastik mukanya. Kan Islam ya? Apalagi Gus katanya. Paham harusnya masalah operasi plastik. Kenapa di sini sangat bergairah sekali untuk merubah wajahnya gitu. Usi, usi. Seharusnya kan di sini paham bahwa operasi plastik itu tidak dibolehkan. Atau... Ya, begitulah guys. Tidak hanya Firdaus yang ditampol sama pesilat ini. Ya, Harry Pras juga mengatakan bahwa Gus Irfan gimana nih? Gus Irfan katanya Gus. Katanya mengerti Islam. Dan dalam Islam operasi plastik itu dilarang Gus. Kenapa hidungnya Gus? Tapi kenapa kok nampaknya suka sekali? Senang sekali? Bergaul bersama para dukun dan Firdaus Owi Wobo ini. Apakah memang tujuannya panjat sosial? Dan apakah memang... Memang kini nama Gus Irfan menjadi dibicarakan sejak dia tampil dengan wasi. Ya wasinya itu. Dan memang atratif. Jadi, syarat untuk kemedia sosial agal vilal adalah bikin kontroversi. Kemudian, Anda juga bisa atraktif. Sehingga menarik mata netizen untuk melihat Anda dan penasaran dengan Anda. Seperti Jindan. Jindan atraktif. Jindan punya ikonik. Yaitu ente kadang-kadang dan istilah kata. Kemudian, Gus Irfan juga punya ikonik sendiri yaitu wasi. Penampilan yang sangat dramatis saat membacok dengan golok si... Anak buah dari Firdaus Owi Wobo di podcastnya Denny Sumargo. Itulah yang membuat mata netizen akhirnya ingat. Karena wajah Gus Irfan ini langsung masuk ke otak netizen. Dan kini, Gus Irfan digandeng oleh Firdaus. Namanya Firdaus juga punya bakat untuk melihat bakat-bakat terpendam dari orang-orang pinggiran. yang ingin eksis di dunia media sosial. Teman-teman di video ini saya. Nah, Harry Pras pun ketawa-ketawa guys. Ya, tapi apapun itu, meskipun Harry Pras ini manis, pesilat yang manis. Tetapi memang namanya tidak setrending Gus Irfan ya. Karena memang untuk trending, kita bisa pakai dua jalur. Jalur pertama, jalur positif, jalur normal, jalur keren, jalur ganteng. Tetapi, itu sekarang kan banyak sekarang orang ganteng, orang keren. Jadi, kalau kepingin cepat ke jalur media sosial dan trending, pakai jalur jelek, jalur kontroversi, jalur awut-awutan. Nanti kalau sudah trending, sudah viral, baru operasi plastik. Mungkin itu yang akan direncanakan oleh Gus Irfan. Dan dikomentari oleh Harry Pras. Saya yang bayar, ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Senyuman Gus Irfan mantap. Kita lihat senyuman Gus Irfan di sini ya. Sangat ceria, sangat terpancar di wajahnya. Apa namanya itu? Kesenangan, kayak gitu. Seolah kebanggaan. Karena ingin dirubah wajahnya. Oke, kami tunggu tantangan ini. Kita sama-sama menantang. Sama-sama operasi. Sama-sama berkasih. Sama-sama operasi, katanya. Sama-sama operasi. Jadi Gus Irfan mau dioperasi mukanya. Sedangkan pasiennya siapa namanya Dr. Richard? Dioperasi juga. Namun dari segi dunia mistis, kayak gitu. Semakin lucu, kan? Sekarang kita tengah dihadapkan kepada situasi dunia perdukunan yang memberikan pertunjukan komedi. Ya, memberikan pertunjukan komedi di tengah-tengah kita. Ya, tapi dengan catatan Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Yang boleh dibantu, ya. Ya, betul. Betul. Semangat sekali Gus Irfan. Gus Irfan sangat-sangat bergairah di sini nih. Untuk menunjukkan apa namanya itu keinginannya untuk operasi plastik mukanya. Kan Islam ya? Apalagi Gus katanya. Paham harusnya masalah operasi plastik. Kenapa di sini sangat bergairah sekali untuk merubah wajahnya, gitu. Usi, usi. Seharusnya kan di sini paham bahwa operasi plastik itu tidak dibolehkan. Atau... Teman-teman di video ini saya... Teman-teman di video ini saya dibagikan salah satu video lagi oleh subscriber saya. Yaitu tentang pernyataan dari Firdaus Oewobo. Dimana membalas sayembara dengan sayembara juga. Yaitu sayembarnya sangat lucu. Ingin memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah katanya. Terima kasih.